Durian dengan sensasi crunchy-crunchy yang didapat dari si Torch tadi. Pudis, namanya juga Raja Buah. Pastinya kalau makan durian selalu berasa spesial ya kan? Nah, kalau memakai ni Stimewir nih, coba ini durian yang diolah jadi jajanan super unik di Bogor ini. Katanya sih calon-calon kuliner viral lagi nih, Pudis. Pudis, lah. Cuman bawa ininya doang nih, cangkangnya doang nih durian. Isinya kemana? Gak mungkin dong makan cangkang durian. Jadi mau dibikin sesuatu yang spesial. Duriannya ternyata udah ada di sini, ini dagingnya. Iya, Kak. Itu daging semua ya. Daging semua kan? Iya. Daging semua loh, Pudis. Nah, di sini pindah ke sini, dibalikin lagi ke sini. Gimana sih maksudnya? Nah, kalau ubi brule pasti udah pada tau dong kalau ini namanya nih durian brule. Oke. Waduh, ini sih godaan super banget nih buat yang lagi diet. Ini bener nih? Iya. Nanti dilatahin pakai sendok. Oke. Kalau bebikinan macam durian brule begini mah, dijabani tuh kayak sama putih, Pudis. Galam to the peel alias galam peel tinggal masukin daging durian ke dalam cangkang terus ratakan pakai sendok. Nah, namanya brule pasti wajib dong pakai taburan gula putih ya buat kebentuk karamelnya itu loh, Pudis. Oh, jadi dibikin karamelnya ini punya is dengan di torse. Warnanya jadi berubah nih, agak kecoklat-kecoklatan udah mulai jadi karamel ya. Ini udah agak deket soalnya. Oh, itu abingnya ternyata deket ya, Mas. Aromanya sih, aduh, watep banget udah bikin ngiler. Nyampe ke situ kan, Pudis? Kebayangkan aroma durian yang khas itu ketemu sama aroma karamel, bewangi bener. Udah jadi deh, tadinya durian ganti nama, jadi durian 2. Cuma di torse doang sama gini, langsung ganti nama, Pudis. Nah, kalau ubi brule ini adalah menu yang paling dicari nih sama banyak pengunjung juga, Pudis. Diratakan ya? Diratakan sama diaduk. Jadi biar si khas tambahnya juga makannya juga campur semua ya, Kak. Gak cuman ubi-nya doang gitu. Aromanya juga beda ya, ada kayak aroma. Tuh. Mami banget. Gula yang dibakar gitu loh. Sama ini nih, tinggal kita icip, Pudis. Jadi, Pudis, teh tarik-menarik ini lagi hype banget di Bogor. Mau weekdays ataupun weekend, tempatnya selalu penuh. Ada banyak pilihan menu di sini, termasuk lagi viral nih. Jadi kayak one supplementary gitu lah ya. Menu bestsellernya kita pesen semua ya, biar Pudis juga gak pinisir nih sama rasanya. Jadi kayak durian, dengan sensasi crunchy-crunchy, yang didapat dari si Torch tadi. Crunchy-nya dapatnya dari sini. Daging durian full, penuh durian semua. Tanpa biji, udah bakal puas banget sih ini menjaminan. Duriannya aja udah manis, lembut, full daging, tanpa ada perisa lagi. Ditambah taburan gula, udah pasti makin manis. Tapi karena gulanya karamel nih, jadi kayak ada sensasi crunchy dan asinnya dikit. Apa, gak doain durian? Yaudah tenang, ada menu yang aman juga kok buat kalian. Apalagi kalau bukan si Legit, ini dia ubi brue. Kebayangkan nikmatnya Pudis. Jadi bagian yang di Torch ini berasa banget manisnya. Tapi yang bagian bawahnya nih, yang daging ubinya ini, ini lebih kerasa alami dari ubinya. Manisnya-manis alami, yang emang dikasih campuran sedikit krim kayak sari-sari ubi gitu loh. Nah, tapi ini tuh bikin rasanya jadi alami banget deh. Gak heran sih kalau menu ini jadi menu bestseller. Meski sederhana, tapi rasanya lebih komplikated gitu. Kayak ada rasa original jadul dan ada rasa next level yang kekinian. Pokoknya mantep punya. Aku penasaran pengen nyobain brulek-nya doang deh. Bayang kayak bakal manis banget. Hmm, keranjik-keranjik manis karamel. Jadi memang brulek ini tuh paling pas. Makanya dicampur biar gak terlalu gium dari karamele Pudis. Nah, kalau ketemu rasa ubi original dan vlahnya, wih, ngeblend banget. Lazis rasanya. Sip, menu berikutnya gak kalah spesial nih. Ada teh tarik pake topping cincau. Ini cincaunya lembut banget. Gak kayak cincau pada umumnya ya. Pantesan dari tadi diambil susah. Jatuh lagi-jatuh lagi. Kenyal banget, lembut banget. Dan ini dicampur sama teh tarik. Sensasi rasa yang beda ya. Aroma teh tarik, aftertaste-nya dari teh tarik. Tapi di tengah-tengahnya baru dapet rasa dari cincaunya. Wah, pengalaman baru ya Pudis. Lakan cincau pake teh tarik. Ternyata lazis juga loh. Apalagi teh tarik di sini tuh spesial. Dibuatnya gak kaleng-kaleng. Wajib dikocok sampai 7 kali. Untuk menghasilkan bui-buih yang di atasnya. Yang aku suka dari teh tarik di sini. Selain kayak creamernya berasa. Tehnya juga pas. Dan gulanya itu pas banget. Gak terlalu manis. Karena tadi udah makan manis banyak. Di sini tuh teh tariknya justru kayak less sugar. Penutup aku mau cobain ini. Puding regal. Lengkap banget kan menu-menu makanannya Pudis? Semua yang viral ada di sini. Makanya wajib kudu nih mampir ke sini. Pudingnya lembut banget nih, liat. Selembut kasih ibu. Selembut sutra. Itu lembut banget Pudis. Tuh. Kayak silky puding gitu. Aduh, dari sekian banyak pun yang diicip hari ini, ternyata gak ada satu pun rasa yang gagal. Semuanya punya rasa lazis masing-masing yang bikin kita kayaknya kepengen balik lagi Denny ke sini. Bisa langsung mampir aja ke kawasan air mancur. Langsung tulisannya dibaca ada teh tarik menarik mampir ke sini Pudis. Makanan receh. Tuh loh recehnya, tapi rasanya gak recehan. Yang ini dulu deh.